Jangan lupa untuk menjaga kemuliaan Yarikawa. Ini harusnya adalah kemuliaan Yarikawa. Berhati-hati, tuanku. Yarikawa itu tempat yang berbahaya. Apa yang terjadi di sini? Kami datang ke jalan, dan mendengar suara. Pada saat kami sampai ke sini, itu terlalu lewat. Mereka harus membunuh satu-satunya. Tidak. Itu adalah kemuliaan Yarikawa. Kemuliaan? Kau tahu beberapa cerita. Tapi bukan semua. Sejak lama, samurai klan Yarikawa... ...wereka yang paling bekerja di pulau kami. Dalam setiap generasi, seorang lord... ...yang mengajari segredi keluarga mereka. Seorang teknik yang terlaluan... ...yang disebut Danse of Wrath... ...yang dapat menjaga kemuliaan yang lain. Danse of Wrath... ...di tempat yang paling terkenal... ...di Lord Tokiyasa, Yarikawa. Tapi yang terlaluan oleh orang-orangnya... ...tapi dia menjaga kekuatan klan Shimura. Yang terlaluan untuk menjaga kemuliaan... ...dia menjaga kemuliaan. Dia menjaga kemuliaan yang terlaluan... ...yang menjaga kemuliaan yang terlaluan. Lord Shimura dan saudara... ...terlaluan kemuliaan Yarikawa... ...tapi dengan klan Sakai... ...Shimura menjaga kemuliaan yang terlaluan... ...dan menjaga kemuliaan Yarikawa. Sebelum dia mati... ...terlaluan menjaga kemenangan... ...yang terlaluan pada orang-orangnya... ...di luar di tempat. Sekarang mereka tinggalkan kemuliaan yang terlaluan... ...at pengusahaan Yarikawa... ...ada ruang-syat yang terlaluan. Mereka menjaga kemuliaan yang mereka mati... ...dan kemuliaan Yarikawa... ...awak berhubungan mereka... ...kata kemuliaan yang terlaluan... Kau percaya bahwa orang-orang ini dibunuh oleh... ...dengan spirit itu? Mereka adalah orang-orang yang kenal menggantikan pelanggan mereka... ...dan menarik daripada penyakit. Jadi ada orang yang berdoa untuk kematian mereka? Kedua-kedua berlaku dengan tawaran kepada kedua-kedua... ...dan menolaknya untuk penyakit. Bagaimana saya menemukan kedua-kedua ini? Kedua-kedua-kedua-kedua dan peta-kedua... ...untuk membuat kematian. Jadi spirit itu menemukan kematian mereka. Kedua-kedua-kedua, Lord. Kedua-kedua. Kedua-kedua, orang-orang Yorikawa... ... tidak terlupa peraturan klanmu dalam kematian mereka. Itu sejak lama. Kedua-kedua. Bukan untuk mereka. Kedua-kedua. Kedua-kedua, orang-orang. Kedua-kedua kematian mereka. Eitaro adalah seorang orang-orang. Dia nyvalar di sana dekat tempat dan dia tak seumurnya. Jika mereka memang dalam sana dekat tempat terlalu kematian mereka. Lord Sakai, bagaimana aku bisa membantumu? Kamu yang mana Heitaro? Aku... Ada yang tanya, jatuh Yariqawa untuk membunuhmu. Kenapa mereka lakukan itu? Dia seorang penyakit Mongol. Sini setiap malam setiap jam. Tak mengatakan di mana dia pergi. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Jika kau membantu Mongol, aku akan tahu. Aku tidak akan lakukan itu. Tolonglah, biarkan aku menunjukkannya. Beri dia mengatakan, tuanku. Aku akan menjelaskan, tapi tidak di sini. Ikuti aku. Aku tidak mempercayai mereka berdoa untuk mati aku. Kau harus lebih mempercayai tentang aku. Tidaknya dengan spirit, aku benar. Tapi Lord, aku sudah melihatnya. Tidak? Di mana? Di jalan. Tiga bandit mencoba mempercayai aku. Spirit menutup mereka dan hilang. Ini di mana aku datang di malam, Lord. A kumat. Siapa yang disuruh di sini? Dia namanya Tojiro. Kita berhati-hati. Tapi dia dan keluarga dia di kamp. Aku tidak mengatakan kenapa aku melihat tanpa mereka. Aku tahu. Tapi orang yang di kamp kamu tidak. Dan mereka takut. Itu tidak aman untukmu. Di mana aku boleh pergi? Pergilah ke Ariyake. Pergilah, sebelumnya terlambat. Terima kasih, Lord. Boleh. Pergilah, Saudara. Oh. Oh. Pergilah, orang-orang yang dihari. Untuk mencoba yang dihari-hari. Oh. Pergilah,奴. Oh. Orang-orang yang menembak susah. Sampai susah. Lalu ini gimana dari dari belarania-kari Midwest. Semua yang membahas. Ini tugasan aku, bukan keku. Orang-orang. Orang-orang menjelaskan perempuan. Menjelaskan. Menjelaskan kemampuan untuk membunuh mereka. Orang-orang. Bukan Mongol. Orang-orang. Kenapa mereka dibunuh? Biar aku keluar! Tolonglah, tuanku! Berhati-hati. Aku akan membunuhmu. Beritahu aku apa yang terjadi. Orang-orang ini. Dia menjelaskan mereka semua. Kemudian dia meninggalkan. Kira-kira aku akan mati di kaget. Siapa orang-orang ini dengan Mongol? Kira-kira mereka yang menjelaskan mereka. Kira-kira. 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 Terima kasih. Orang-orang menjelaskan. Mungkin ke tempat lain. Saya tidak. Saya tidak boleh untuk beruntip dari situ. Boleh kami akan menjelaskan mereka akan menjemputkan kami dari ruang ini. Terima kasih telah menonton 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 Aku harus menemukan siapa yang ini. Harus mencari tawaran yang lain. Dمungu. Heel. Another offering to the Spirit. Lord Sakai is the last of his clan. And a servant of the dog Shimura. Lead him to the Garden of the Gods so they may witness his death. Prayer to the Spirit. Kill me, I'll go to the Garden of the Gods, and end this. My lord. Stop chasing ghosts. Lord Sakai. Tell me where to find the Garden of the Gods. You're close. Look for the statues of our gods, created by the sculptor Zonkaku. They stand watch over the garden. The spirit! He was just here! You saw the spirit? Where did he go? Toward the Garden of the Gods. That must be why all the fireflies have gathered there. Statues of the Gods. This must be their garden. A shrine. With no spirit. This note's addressed to me. Yarikawa's vengeance has come for you. So you're the spirit. I am the wind that stirs the ashes. I am Yarikawa's vengeance. You spill blood using a technique that died with the clan of traitors. Who are you? A samurai's daughter? Did you survive the rebellion? No one survived. This is a land of ghosts. Who asked you to kill me? The peasants who bow to you. The merchants who smile as you pay them. All Yarikawa prays for the death of clan Sakai and Shimura. Not everyone. Some forgive. The rest weep for revenge. I will bring them comfort. sollicit our hearts. Let's start. We'll bring them to the пост. Aku nampak bagaimana kau bergerak. Yadikawa adalah jatuhmu. Apa yang kau lakukan? Belajar. Aku tahu bagaimana mengalahkan kau. Tidak. Kau akan mati. Kau seorang panggilan yang hebat. Tapi kau biarkan Rage menghalau kau dengan musuh yang benar. Danan kematian itu berhubung kepada aku sekarang. Aku menggunakannya seperti yang kau sepatutnya. Apa yang sama ada przekonan itu tuh? Tapi huurusnya, aku menghalau ku. Tapi lalu berhubung kepada aku. Aku menghalau kematian. Aku berhubung. Aku berhubung. Ayu. selamat menikmati